selamat menikmati aduh banget sih ngelaksun belum nyampe apa itu langsung-langsung mulu aja barang bekas ngapun rumah ngambil lagi dijual aja otak komersial kan udah turun ngapain yang turun kunci ini pegang udah apa yang pegang kunci rumah juga besok juga berapa turun lagi udah pusing terjatuh aja jatuh bagaimana lu atau gimana bagaimana jatuh kayak orang lucu dari tadi menemui jadi mau muntah nih gara-gara makan tengah siapa tadi orang lucu kadang-kadang suruh muntah situ suruh dimana muntah berturut atau botnya sableng-barang sableng gimana di Indonesia tetap aja aku sih setengah jam yang harus dilenggir di siap ini tidur lagi kan tetep aja aku sih lucu lucu dia masyarakat manggil hebat dari finish oktak di depan pintu Hai enggak di pinggiran Hai pinggirannya Hai dalam rumahnya jemen tetap kayak nggak bisa dia nggak bisa kalau ketuk nggak enak gitu tuh keluar itu dia lagi-lagi mau dagang ngomong dagang suruh si Adi ada Seki Wai hai 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 bahan kotor kosong dulu kan botol ke udara hai 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 kamu lihat pintu kawatnya hai 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 oh gimano di belakang sekolah apa enggak tahu tidur tidur tadi boy sepatunya baru ya udah lama di sini ya ini dia gak orang pikir dia pilih-pilih ya SP mau gak enak makanannya sayurnya gak enak sayurnya gak enak makanya orang-orang jarang ini dia pilih membawa dita dia amat yang enak makanannya ini gak yakin ini dia gak enak makanannya makanya enak makanannya Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 saya juga Aduh chastis-chastis ibaratnya ya saya mengakui itu karena memang saya sudah menguji orang sebelum saya suruh di training masuk lu training ngomong-ngomong ngomong sebelumnya itu udah di uji dulu ya kayak ibu ini makanya saya uji dulu ya gimana nih dia dengan kok ternyata memang sangat bagus sangat bagus nah ya klasifikasi sangat bagus ya tinggal bagaimana ibu melancarkan lagi kedepannya mungkin ya last temple gitu ya two weeks ya gitu oke ibu ibu dengar saya nih ya ibu dengar saya ya let's say saya yang ngomong deh ya I want to present it from from my heart nih keren banget ya jadi ini dari hati yang terdalam ibu ya hello I am Octavianus Timoti as a sales of ICO teams ya like one days ya I have the product of the noodle waste from Indonesian animal feed and the product is so fit for the for all of animal like for zoo for the apa kita biasanya ngomongnya tuh kalau itu kan buat binatang buat kebun binatang ya like for distribution trader and many more investor and for the animal feed from us we would like to present it for your big opportunity and big income from us jadi intinya nih dalam bahasa yang tadi saya ngomong bagaimana caranya mereka bisa create income baru dan mereka bisa punya peluang potensi yang besar kayak gitu jadi usahakan setiap presentasi jadi kitanya membuka matanya dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka mikir gitu loh nanti jadi dia bisa nanya gitu Bu nah ini nanti di hari Sabtu juga ada yang namanya tamu-tamu dari luar negeri bakal sign in di kita punya Google Meet dan nanti kalau dia tertarik biasanya dia bakal nanya ya tapi kalau dia nggak tertarik dengan presentasinya dengan nanya gitu ya nanti kita lihat aja ah seperti itu mudah-mudahan sih dia open ala ini open camp karena kalau nggak open camp kita nggak tahu orangnya kayak apa namanya Miss I am Miss Iping dari Singapore yang satu lagi dari Afrika gitu ah ya mudah-mudahan sih bisa gol jadi sebenarnya di training itu kadang-kadang kita bisa masukin ke buyer situ nggak usah khawatir ya bayar itu nanti akan dibantu presentasinya aja di situ nggak bakal diambil nah jadi kita masukin bayar itu pun biasanya saya udah seleksi apakah orang ini cocok atau enggak masuk di presentasi kita punya company kalau memang masuk gas ya pasti dia bisa beli dengan tapi kalau nggak masuk ya nggak usah diundang Biasa seperti itu apalagi ibu masih inget gaya yang orang Myanmar itu waktu itu kan ah suaranya yang anak halus banget ya itu dia sebenarnya ke bisnis di sana kemudian dia juga kerja sebagai internal auditor kemudian dia juga sebagai seorang singer yang bisa nyanyi-nyanyi juga dia banyak nih keahlian orang ini satu manusia ya keahliannya sebudang ya Iya itu dia makanya saya bilang sama ibu nih ya dia bisa main golf aja itu habis bisa sekitar dua juta setengah dimayang malah satu kali ya kalau di Indonesia paling 900.000 ya bisa juga ring tiga juta tergantung location nah tuh ya kan dan dia mau berapa lama mainnya dengan kalau main golf itu ada yang cuma 30 menit ada yang 45 menit ada yang rangenya waktunya bisa satu setengah jam nah saya lihat nih waktu itu kan saya sering dealing sama bayar di biasanya tuh India Kanada Brunei nah ini memang sekarang nih makanya saya undang ibu juga tadinya buat apa tahu tentang bagaimana sih rekonsiliasi bisnis di Indonesia dengan Myanmar hadir lah dia mungkin waktu itu lagi ada yang kurang kondusif ya internetnya makanya dia minta presentasi ulang di hari berikutnya itu akhirnya bisa kita bikin gol sama dia untuk dia jadi agent importer gitu ya makanya udah berjalan bahkan di invest juga ke perusahaan buat beli mesin sekitar 33 mesin per mesin ada yang harganya 400 juta kalau kali tiga 1,2 m kurang lebih gitu makanya saya bilang sama ibu kalau kita tahu apa kelebihannya kita kita fokus di situ kita nggak tahu kelebihan kita dimana kan awalnya mungkin bicara bahasa fitur kata ya berarti kita harus polis lagi gitu saya yakin sih ada beberapa hal dari kelebihan ibu yang masih dipoles tapi ibu harus tahu juga kenali diri sendiri dulu yang penting karena kalau saya yang ngenalin diri ibu tentang ibu-ibu nanti takut tersinggung ya karena orang beda-beda ya Bu ya beda-beda nih ya kan kalau saya sih orangnya nggak tersinggung saya santai aja mau diapain juga di grup ya kan terserah yang penting tim kita maju ibaratnya gitu kalau tim kita nggak maju kan percuma Bu dia masuk grup ya kan buat apa ya kan dia hanya buang waktu dia doang gitu loh ibaratnya nih let's say dia gabung setengah tahun 6 bulan dengan berhasil jalan-jalan ke luar negeri sayang kan ya sedangkan kalau kita kasih challenge gitu-gitu dia mindsetnya apa pengen maju tapi di sisi lain kita lihat dia merasa terkekang yang disini nah itulah yang susah untuk dia jadi maju karena untuk dia bisa maju harus out of the box dia harus berpikir di luar batasan dia gitu berani ibaratnya ambil resiko yang tahu nih resikonya bakal banyak gitu tapi intinya apa ambil aja resikonya gitu ya saya juga ngobrol sama parona parona tahu gak Bu ini sales kita nih yang di eksportir jauh di Kalimantan Bu nggak pernah ketemu sama saya ya ini awet ya berbulan-bulan awet makanya saya bilang sama dia awet apa awetnya closing ini kalau saya ngomong mungkin ibu ngerasanya kok dijelekin ya ini bukan dijelekin ini belajar dengan tahapan belajar dia Bu nah akhirnya tadi ngobrol sama saya dan iya juga ya Pak ya saya dapat insight yang bagus nih yang hari ini saya baru tahu ini ngobrol satu jaman dan saya nggak ada nasihatnya dia yang aneh-aneh saya cuma bilangin sama dia simple aja kalau dalam bahasa Bapak nggak berani tampilnya di dalam sebuah training tampil menjadi pembicara itu akan melatih keberanian Bapak bertemu bayar ngobrol sama bayar karena bayar ini kalau semua dilempar ke ofis pusat ofis pusat nanti yang untung ya kan Bapak kerjanya ngapain terhentuk ada untung apa-apa ya kan makanya saya selalu ngasih tahu ya udah biar Bapak aja yang pegang kontraknya Bapak yang tahu komunikasi sama bayarnya supaya apa kita saya mau tahu kalau kita tahu kayak gitu kerja kita semua namanya gitu loh makanya ibu saya bilangin nanti ibu yang ngurusin bayarnya supaya apa ibu punya longkem insentif dari perusahaan kita kasih nah saya bisa pangkas beberapa biaya jadinya untuk beberapa penerjemah yang biasa kita bayar untuk konsultan semua bayar yang ada gitu loh karena biasa untuk konsultan bayar aja itu per 10 orang ya itu itu bisa per jam 1 juta jadi yang sayang dengan saya bayarin buat long-term insentif aja ke para sales export gitu sekarang bisa ganti caranya Bu kalau dulu saya ngayomin nih sekarang saya suruh sendiri-sendiri aja supaya apa ngerti kadang-kadang dia ini adalah seorang owner nantinya owner korporat artinya kalau jadi seorang owner korporat wadah dia harus besar dong nggak mungkin wadah dia saya kecilin wadah yang semakin besar dan dia bisa melihat dunia secara luas gitu buat nih paham ya buahnya bukannya kejam nih saya nggak kejam Bu tenang aja saya ngasih tahu ini biar terbuka matanya lebar-lebar di ngerti gini Oh ya maksudnya gini karena bahasa di dunia ini banyak banget di semesta ini ada lebih dari 300 bahasa so dia bisa minimal 4 aja dia mix ya cara ngomongnya dia itu dia udah jadi Superstar kok empat aja dari 304 bahasa aja itu ibu udah udah lumayan jago buat bikin ekspor ini jalan banget ya let's say nih ini kan ibu taunya sekarang bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia membahasa ibu ibaratnya bahasa ibu dalam artian kita lahir udah Indonesia ya kan Nah kalau kita bahasa ibunya Inggris ya pasti bahasa dari lahir atau Inggris ya kan Nah sekarang karena kita Iya karena kita bahasa bahasa Indonesia kita harus bisa bahasa empat lagi supaya apa supaya melengkapi lima elemen ya jadi dari yang tadi saya bilang elemen apa yang kita harus tahu let's say bahasa Inggris kemudian bahasa Jerman bisa juga bahasa Belanda kemudian bahasa Melayu ya kan kemudian bisa juga bahasa Mandarin ya kemudian kita juga bisa bahasa Portugis jadi dari lima ini dulu aja kalau fondasinya bagus saya yakin bisnis tuh lancar dan kalau dalam bahasa bisnis itu sebenarnya sangat simple dan singkat tahu deskripsi produk mendeskripsikan produk dan tahu bagaimana menanggapi keberatan itu enggak semua hal yang kita harus tahu misalkan saya lagi mau berjalan dengan cara-cara ngomongin gimana bahasa yang pentingnya aja mau berjalan dengan cara-cara ngomongin gimana bahasa pada fokusnya nah ya udah nggak enak ya 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 berat ya 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 Terima kasih telah menonton 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 pembelian kami ini dijamin perusahaan itu bahasa yang sangat enak karena pakai ingel bisa digandain tapi kalau kita nggak mau digandain tentang perusahaan udah jelas ada nama saya gitu ya kan kalau perlu ada nama ibu lengkap ya emang bener nih beli sama orang ini enggak salah layanan yang bagus cepat ramah biar kemudian juga bisa dipercaya orang itu keren ya udah gitu ngerti bahasa saya lagi ibaratnya kalau saya orang misalkan saya orang Portugal ini kalau saya ngomong kan dari berhasil kalau ibu udah tahu pola keceng ya itu gampang malah untuk membantu mereka tahu produk sekitar negosiasi produknya kalau bahasa mandarin ya itu kan kiri-kiri jadi ibu ngerti kan ini lebih kakek ya maksudnya ini arti-arti kalau mau ngomong-ngomong emang kamu jualan apa apa yang kamu bisa kawankan sebagai perusahaan kaya supaya saya terkembang di perusahaan kaya karena mereka juga gitu kayak pandri-pandri sebagai seorang purchasing itu dia kan cukup ya kemarin disurut diminta training itu bener-bener dan 1x24 jam baru ditelepon malamnya Pak siap ya tapi saya nggak siap nih Pak ya ini ini mau senang aja ini enggak enggak susah gini ngomong ini Bapak cuma hadir di slide terakhir aja gini-gini langsung ya siap akhirnya hasilnya setengah guhup setengah enggak setengah kagok sebenernya setengah guhup setengah kagok hahaha lebih ke situ ya iya bener setengah guhup setengah guhup tapi saya nggak tahu ibu hadir atau nggak waktu dia waktu dia mau training itu hadir nggak ibu di sini industri nya memang kita hanya membalikan sebuah sudut pandang ya kalau dulu saya adalah seorang yang membeli barang hari ini saya menjual barang ya makanya orang bisa kursi sama saya mau 13 konten jual-jualnya itu lebih mudah karena saya tinggal membalikan sudut pandang saya seperti itu kalau saya dulu pandang yang sebagai seorang peminta maka bayar akan merasa saya sebagai seorang yang dibelaskasihkan tapi kalau ketika saya mengubah sudut pandang saya menjadi seorang yang memberikan peluang maka saya akan menjadi orang yang dihargai sama mereka prestisnya itu sangat mahal di industri kita yang berkaitan dengan ekspor sejujurnya sangat-sangat tinggi sehingga kita punya panas dan pandangan yang sangat luas di musuh itu mulai dari tutup kata kemudian mulai dari kita penyegosiasi kemudian dari cara pengenakan perutangan kita kalau dulu saya sebagai seorang pembeli ya kan berikan saat prosesnya kita hanya menanyakan ya kan berapa harga produk ini saya bisa stok seperti apa kemudian paket ini bagaimana sekarang saya merubah dia bilang saya melubah sebelum dia bertanya saya udah tahu semua skill setnya akhirnya ini orang baru bergabung jadi ini bapaknya si Devina tau gak Devina Miss Devina itu di grup ada bu dia ini asisten dosen dia asisten dosen Miss Devina dia dari accounting dari accounting dan barang-barang kutubu kutubu dia bilang sendiri bahwa bisa bahasa tapi tidak bisa lu spellnya komunikasinya jadi komunikasinya gak terlalu bagus makanya dia bilang sama kita coba deh bapak saya katanya bapaknya akhirnya turun nah itulah pantri akhirnya iya makanya makanya saya bilang tadi sama ibu kalau misalkan ibu benar-benar kalau kita jadi penjual pedagang gitu ya kita capek bu stok barangnya capek ya kita juga mikirin kalau bayar gini mereka tapi juga ini semuanya capek judul-judulnya ini lebih capek-capek orang kalau kita di industri ini kan gak bikin capek ya bikin happy aja ya belajar happy kemudian training juga happy karena dia juga gak keluar uang ya gak terbeban terus juga dia happy karena apa di sini semuanya sama-sama punya goals yang besar juga banyak dalam bisnis ekspor mungkin kita juga punya visi yang lebih lebih besar lagi dia bisa naik jenjang karir tanpa absensi yang keren kalau dimana lagi kalau punya absensi bisa baru bisa menjual untuk naik hari lebih kalau di absensi yang juga banyak bolong banyak yang nyinggir bos banyak dulu ya ini pasti bakal bermasalah besar-besaran kalau disini ibu menyinggir saya di di dalam grup aja ya saya semuanya 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 perfect masih harus banyak yang dipelajari masih banyak harus kita kembali kita dari 25 tahun yang lalu sebulan yang lalu mulai industri ini makanya kita humble ya kita itu akan menjadi sebuah sudut pandang yang sangat berarti nilai-nilai dalam perusahaan ya oke ibu udah jelas ya udah jelas nih kenapa saya minta ibu nanti si training biar berani karena keberaniannya masih kurang keberaniannya ah gimana oh enggak ibu hari minggunya aja kalau satu-satunya memang harus full bahasa indonesia jadi ini akan membuat pola lagi oke gitu yang paling gampang makin yang paling gampang gini hahaha tinggal baca doang ya kan iya tinggal baca doang tapi Q&A nya sekarang banyak yang dirubah sih kalimat-kalimatnya banyak dirubah mungkin agak eh agak kepelintir dikit karena ngomong karena kalau yang kemarin itu masih terlalu gampang yang sama Pak Daniel juga masih terlalu gampang jadi akan saya coba ubah yang lebih sulit lagi lagi kalau Pak Ibu Menteri mau apa sih cat ya 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 ini memang tidak membutuhkan skill yang ini saya yakin semua hal ibu udah tahu cuma ini nggak berani untuk eksporan nah itu hahaha oke 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 jadi gini Bu ah jadi gini nih secara produk ya itu ibu kan bisa akses di outim.com muncul tuh detailnya ya simpel ya kalau orang tanya makan ini bisa dipakai sehari sama kayak manusia makan tiang hari-hari nah kemudian berapa porsinya nggak kasih tahu sehari kalau porsi berat badan si halsapi dibawin 100 kg untuk kodok mukanya tinggal ditambahin 10 kg per hari untuk tiang hari makan ini seperti itu ya untuk udang 0,8 kg untuk tiang hari makan pembagiannya seperti pada tabel yang kita biasa presentasi itu nggak ada tuh ini tuh sebenarnya tinggal bagaimana ini merahsi kalimat kalau dalam presentasi di training ibu tinggal prasitas-prasitas aja sebenarnya biarin dia orang tuh yang pada belajar sendiri menggali sendiri karena tujuan training itu dibuat adalah adanya senior solidaritas ibu nih saya lihat kan paling sering solidaritasnya tinggi ya sering naik gunung sering turun lembah kira-kira sering sebutan-kira nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge banyak-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge terlalu banyak miming produknya tadi kita mau ke arah sini yang lain bersuara ke sini ke sini ke kebanyakan suara jadinya akhirnya jalan disitu tempatnya kemana-mana kalau terbiasa cocok bisa jadi tour leader gitu iya tour leader itu memandu arah kemana tujuan yang ingin dituju jadi menggate semua orang tahu di salah satu tujuan mereka yang sebenarnya saya harap ibu ngerti dengan kondisi yang hidup lagi sampai dan saya yakin itu dalam waktu beberapa kalau bisa besok besok juga bisa closing karena closing itu semestinya main set-main set-sebut ada yang baru-baru tahun dia udah bisa closing tiga tahunnya ada di gajah ya balik lagi dari saya bilang sebelum jualan setiap orang beda-beda yang tangannya beda-beda riba-beda adalah tangannya mungkin riba-beda enteng diberikan rezeki jadinya seberat-berat menyenangkan kuasa dan juga orang yang berat tangannya akhirnya rezeki nya kelihatan enteng nah itu dia makanya enteng rezeki itu balik-balik kepada masing-masing setiap orang tapi saya yakin dia siap jadi semakin dia siap semakin ditambahkan semakin dia tidak siap biar-biasanya tuh agak serb ya tapi saya yakin ibu banggar dalam industri ini luar biasa iya oke deh deh ya minggu masih makan malam bu jangan lupa bu ya jangan lupa bu pokoknya kalau sakit repot bukan siap ya bu hehehe oke deh ya Ayo ini ya sampai lupa itu terlalu semangat ya oke ayo ibu eh ibu satu satunya ya ya soal aku Ayo ibu yang ayo ibu yangAir ayo ibu Hai ayo ibu ayo ibu ayo ibu ayo ibu ayo ibu selamat menikmati selamat menikmati ya halo ya bu si bapaknya yang mau kerja yang mau kerja imunnya atau anaknya bu kemarin itu kan sempat mau nelfon gak tanya tapi kayaknya dia nggak belum ada nelfon di BW atau gimana oh oh emang umur anaknya berapa bu sekarang oh masih muda ya oke oke kerja apa Bu kerja apa sekarang oh oh gimana oh lulusan apa emang bu SMK SMK nya apa bu SMK nya akutansi apa administrasi perkantoran atau otomotif mekanik 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 cocokannya di bengkel atau bu di saat menunggu oh oh iya ya domisinya dimana bu Cipondo juga maksudnya maksudnya tanggerangnya oh kunciran oh deket ini dong ya celeduk oh iya ya yang ada kegeraha raya ya oh saya tahu itu Bu oke oke oh ibu kerja apa Bu ibu kerja apa kalau ibu nih oh buka warteg oh oh ini buka warteg usahanya itu gimana Bu oh itu bantu-bantu ibu aja ya bernah Bu oh banyak kerja oh nggak nggak mau megang warteg gitu ngaduk-ngaduk Sob gitu nggak mau maksudnya pengalaman banyak gimana tuh hmm terus oh penerbangan kerja disitu oke terus oh oh jadi apa Oh Karawaci jadi Sampang ya oh 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 saya kirain maaf ya Bu ya eh oke 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 baik Bu terus eh kita kan industrinya memang ekspor ya Bu ya jadi berkaitan sama bahasa nih dia bahasa asingnya bisa ke Bu eh bahasa asing ke Inggris terus bahasa Prancis gitu bahasa apa mesiko atau gimana bisa jumpa oh ya udah berarti nanti minta dia belajar dulu kalau emang dia udah oke boleh nanti kita kontak-kontakan lagi saya tadi lihatnya soalnya dia nelpon nih dia nelpon atau ibu yang nelpon Bu eh oke oh iya ya dia juga sih ya oke deh Bu kalau gitu nggak apa-apa nanti info-info lagi aja deh Bu mohon ya Bu maaf udah ganggu Bu baik Ibu nggak apa-apa Bu saya nggak ngeganggu nih Mas hehehe iya Bu oke deh iya hehehe oke Bu makasih banyak selamat malam ya ya nah ya ha 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 selamat menikmati 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 mau diajarin biar sukses selamat menikmati pas bapak-bapak selalu pas saya online teleponnya Pak Oh siap-siap komandan e-online dengan bisa lain-lain pati penyapati konain Halo selamat malam Pak Pati ya ini aku mau nanya Pak kalau dari Surabaya ya eh dari Medan sorry dari Medan ke Surabaya itu trackingnya berapa ya Pak emang belum pernah Oh di atas 10 ya 10 jutaan ya 40 feet karet sih Oh belum pernah Oh oh iya saya mau nyewa ini aja sih apa transportnya doang kalau barang ada barang ada Oh gitu ya kalau port port portu port gimana dari belawan ke situ ke ini ke Tanjung Perak ah ke Tanjung Perak Ah Surabaya Oh iya 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 belum pernah ya dari Medan sorry dari Medan-Medan ke Surabaya Pak Oh belum pernah ya Oh oke ini pakai apa meratus gitu meratus Oh iya sih dari timur atau dari timur ke Jawa cuman kalau di Jawa ke Sumatera belum pernah apa sebelum belum dapat info Oh iya dari Sumatera Jawa belum pernah ya oke iya tadi aku ditawarin sama forwarder kan harganya 12 jutaan dari situ ke situ gimana tuh ambil aja ya 40 40 25 ton 25 ribu kilo murah ya 400 perak Oh udah udah cocok ya oke 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 udah sih udah olin jadi tinggal terima aja biasa sih seminggu katanya nyampe oke 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 sekarang ada namanya gudang logistik ya Pak saya kan tadi lagi ngobrolin soal pelet juga yang dari Wilmar nah terus katanya gudang logistik ini sekarang sewanya murah banget dan cuma 30 perak 50 perak ke pengkilo hitung aja bener ya semurah ya oh Square oh berapa tuh Oh dolar juga bisa Oh kalau River kali ya Oh iya iya lebih murah gitu gak berapa tuh stripping berapa Oh kubik ya berarti kalau kita ngomong kita ngambilnya 3000 itu berapa dibagi kubik berarti tiga tiga kubik ya Oh cbm kontenar per CBM Oh di kontenernya Oh ya ya stripping Oh jadi buat masukin ke gudang kan atau dia buat ristafil geseran ya Oh ya Oh barang Oh satu kali ikut satu kubik ya Oh iya Oke deh ah saya sih soalnya mau ini mau apa di kubik langsung bayar kan penyewa dikit aja tempat di daerah Surabaya Oh iya nggak apa-apa hehehe kalau Jakarta pajang priok ya kalau mau ya mainnya dimana Oh ada yang kasih free time ya enak juga tuh kalau dapat free time Surabaya boleh juga soalnya barangnya Surabaya lalu dibawa ke Jakarta mahal aja kita habis 4,5-4,5 juta lagi tambahan mendingan kalau dari Perak kita bawa FOB ke eh dari Surabaya ke Perak paling habis waktu doang di satu hari bongkar muat gitu Oh iya Oh iya kalau karet ini perusahaan teman saya dia kan eh dia punya PT sendiri dia juga mau ekspor ke negara luar nah sekarang dia lagi nanya saya nih gimana traking bisa nggak tapi antar lokal dulu udah bilang dari belawan ke situ ke Perak saya bilang apa nggak mau waktu Medan padahal enakan mungkin dari belawan keluar negeri ya tapi maunya dia antar lokal dulu mau Dijusih kali di Perak Hai iya Oh biasa lah Hai pelajuh gitu oh iya harus dikasih ah Saya banyak-banyak tempat ya oleh jaman ya Iya sih emang luar biasa ya ini yang aku mau nanya lagi Pak gimana nih kelapa kita bisnisnya Aduh koprak belum ada ya kalau ngambil di Sulawesi Bapak mau nggak saya karena ada teman tuh di Sulawesi itu namanya kemahalan sama emang sih makanya transportnya tapi Oh bisa berapa puluhan Iya iya terus nah di Sulawesi ada gudang dong supaya terus apa enak gitu aja ya nggak menurut bapak gimana apa enak gitu nggak kalau misalkan ah gimana ah ah oke coba hitungan bapak gimana coba hitungan sepuluh Hai River and River River apa no Oke ya ya satu ini satu kontainer bukan truk ya ini gimana Hai ini gimana Oh banyak perpindahan bari timur Oke paling Hai Oh ini buang waktu juga ya buang waktunya sih Oh enggak ada karungan yang kayak karung merah itu yang dikasih Oh berarti bisa kena resiko bertunas ya dalamnya umur 8 bulan tapi kenalan Bapak gimana Oh enggak main lagi Oh enggak masuk ya dia Oke tokoh ratong lebih gede Emang iya peminatnya banyak Pak itu orang ekspor itu katanya temen saya bisa untung tiga miliar Oke berarti omset berapa ya makanya omsetnya 20 wali dia dikit-dikit takut dicurigain yang katanya sekarang lagi banyak syuting deh sama ekspor ya Iya kan soalnya kan barang iya kategori dengan graf karena bikin candu walaupun asem walaupun asem tapi bisa bikin candu yang dulu ya kelapa ya Hai sekarang oh oh dulu oh dulu ya Oh iya iya kan enggak lagi jadi kira-kira bisa dapat harganya kapan nih Pak saya bingung banget nih Aduh tapi bapak udah tahu ya maksudnya berarti ini bukan pakan ya Oh iya emang bukan berarti bukan Pak berarti bukan tapi minim ya Terus Oh ada berapa ada berapa ada berapa Oh belum bisa dikasih harganya Oh ya dari 1,1 dollar ya ini berapa berapa Oh berarti ya satu koma satuan ya sebuah 05 oke oke ya udah ntar saya coba kabarin Oh mana nggak banyak Terus dia belakang Oh jadi belum dapet cuman range harganya segini Hai senoaran Oke 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 ya yang edible sama regular apanya Oh masih ada yang jual juga ya kalau pabrik ya pabrik banyak-banyak berapa Hai normal pricing sikat kalau nggak dapet ya udahlah berarti belum berjeki iya aja dulu aja kayaknya dan Bapak ada rekomendasi pabrik yang mana ini boleh tuh jambi boleh masuk ya Coba dulu deh kan belum tau kalau bedanya cuma 300-300 orang kayaknya masih bisa lah deh aku datang kok nggak datang nggak datang tau tau dimana tuh tadi disitu nggak nggak ada nggak ada kan nih mana obeng mali tau 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 Terima kasih telah menonton! 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 Hai enak banget nih ini turun banget ini ini bisa begini ini 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 kakak kok tadi yang ini ini dorong ini dorong ini dorong ini ini dorong sini disini nggak bisa lah pokok panjang ini kan iya udah terus menaik udah cukup bisa kan tangan itu panjang udah udah ini cepetan kurang kurang naik kurang rata nih poli nih geserin nih poli apaan sih ini nih gelasnya nih nih gelas juara olinya kok nggak habis ini kan iya terus nanti kalau nggak cari kayu panjang lagi bisa nggak dong nggak bisa kurang emang dah aku sendir aku rata benar berang-berangnya kurang kurang masih kurang cowok ya ialah sini terkambrol apanya ambrol gila ambrol bukan dong nih kan korang cini sop ada tuutok dulu dah tuutok dulu dah ー tuduh oda lu mah nggak bisa lu bapak mlin ko aja da ga Mas Udah Ada Nah Eh Bang Paku-paku lagi Tambahin cubitannya banyak tapi tinggal dikit ini ada lagi nih tapi pada Amurado ini pada Amurado ini ini turun dikit gak apa-apa deh selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 ini ini tempat-tempat ya ya kalau bro hai 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 bener-bener kalau itu dua lagi dua lagi enggak boleh nyangkut bomen kaya raki hilang lu apa? kaya dua an kaya raki hilang kaya dua an kaya dua an kaya dua an um kaya dua an um kaya ini kaya lipe wap mereka uigkan uigk uigk b mang ei terima nikkor indur ya dua kali Terima kasih telah menonton! 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 ini nih ini bebo ini mau gimana nih? coba kengono aja ini kan gak peropok kan coba kok gak enggak ini 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 kurang tebel ini baloknya salah ini kurang tebel kita dipake balok ini kita mau kita lepas kalau itu ganti dah bentar lagi repot ini dah kalau ada aja dah ini 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 itu apa Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton